Orang nikah itu pertama Tujuan utamanya Tujuan utamanya pertama Ini adalah Orang nikah dulu Sampai sejauh sampai lagi Lihat apa yang nikah Kalo cari Ridha nya Allah Saya nikah hanya karena Allah Itu sampai apa Mereka mengibat Kalo nikah ini Kepengen memiliki keturunan Yang sholih, sholihat Sholihin, sholihat Jadi, kau pengen Keturunan, golek ridha nya Allah, terus keturunan Enggak terus menunda keturunan Nikah Enggak kurung siap lagi Siape minggur, pengen seneng-seneng Tok, karo bojoh ni Dulin, dulin, enek kancani Oh, itu salah besar Kok dengan dua anak Nikah, orang-orang dengan dua Apa Dan dua ngomongan Wah, itu istimewa Di saat pandai mensyukuri Tapi ini enggak seneng Waduh, padahal kepingin ku Dua anak telung tahun Lah kok, ngombi obat Macem-macem, kebobolan Kebobolan Meteng bojoh ku jari Wakilnya susah Bojohnya ditakoni Kok bisa terdek Sampai hamil Kan diombi obatnya Iya tak ombi jani Tapi terus enek Lali gak rutin Lali bareng sampai Nah, jadi ini Akhirnya janin yang ada di dalam perutnya Kenapa Dirasakan kehadirannya Enggak disenangi oleh orang tuanya Lali bersaiki janin Sehingga berhenti Ibu Enggak disenangi Hadirnya Wong tua ini enggak seneng Penyerangkan juga enggak seneng Akhirnya nanti kalau terlahir Anak ini akan menyusahkan orang tuanya Anak ini akan merepotkan orang tuanya Anak ini akan membuat ulah yang Enggak menyenangkan orang tuanya Bahaya Sehingga enak Kok harusnya selalu bersyukur Seneng Seneng Terus nanti Wah aku kurang siap Kurang di pekerjaan Anak terus piye terus piye Itu berarti buta hatinya Harusnya enggak Harusnya paham Bahwasannya Yang hidup Yang melata di muka bumi ini Semuanya Yang mencukupi Allah Subhanallah Dari zaman dulu Dari zaman dulu Weh pengalaman Poh pengirang Mulai Mbak Nabi Adam Sampai saat ini KB Dupeni Tiga imangan KB Kalu pengirang Butuh ngumpi Ono ngumpini KB Itu Luar biasa Sehingga kalau Orang tua Kok begitu Akan datang janin Akan datang Kehamilan Terus Sobwaneng Sobwaneng Akhirnya Allah juga seneng Tambah api Tambah api Tambah api Ini gue ngomotin Sobwaneng